Intro Halo semuanya kembali lagi dengan gue Ren di Emperor aka Akyong disini Kali ini kita akan lanjutin lagi sesuai dengan request kalian semua mengenai pengalaman cerita horror yang pernah gue alami Oke, kali lagi kalau kalian belum tau gue ngapain kalian bisa lihat video gue hari minggu yang lalu Itu gue ada cerita tentang pengalaman horror gue yang pertama yang ada di Thailand teman-teman ya Semua cerita yang gue ceritakan ini real apa adanya Terserah kalian mau percaya atau enggak Gue tidak menceritakan ini supaya kalian harus percaya cerita gue Tidak Ini semua objektif berdasarkan apa yang kalian mau aja teman-teman ya Kalau yang mau dengar ya silahkan Yang gak mau yang merasa ini omong kosong ya silahkan teman-teman ya Saya disini hanya untuk membagi pengalaman dan sharing saja teman-teman ya Sebelum cerita ini saya mulai ada bagusnya anda semua yang menonton ini Untuk menekan tombol like, subscribe, share dan di komen di bawah teman-teman apabila kalian suka dengan konten ini Tapi kalau untuk cerita horror-horror seperti ini jujur saja saya tidak punya banyak ceritanya Hanya ada beberapa dan sudah saya keluarkan dua kali yaitu di cerita horror yang ada di video GTA bersama Hompimpa Dan di cerita horror sendiri yang kemarin hari minggu kemarin yang edisi Thailand kemarin ya teman-teman ya Jujur sebelum saya mulai nge-record saya pasti mual banget Karena saya ada merinding-merindingnya juga Gue harus ngingat lagi kejadian yang gue alamin di masa lalu Jujur sekarang ini gue mual banget guys Jadi kalau misalnya gue karena agak tertegun mohon maaf ya teman-teman ya Karena gak tau kenapa untuk menceritakan ini kok berat banget dari dalam hadiri gue itu berat banget Oke kita akan mulai cerita ini Ini cerita pada saat gue Jadi kalau cerita yang kemarin di Thailand itu waktu gue udah kuliah udah segala macem Kalau ini ceritanya gue jadi teringat lagi ini cerita pada saat gue masih sekolah teman-teman ya Jadi pada waktu itu Sekolah kita itu mengadakan yang namanya study tour teman-teman ya Dan menuju ke provinsinya Sumatera Barat ya Dan dimana itu kita kota destinasinya adalah Bukit Tinggi dan Padang teman-teman ya Jadi pada waktu itu kita sudah excited banget karena study tournya ini akan kita Bukan study tour sih semacam kayak tour sama-sama gitu Niatnya sih study tour ya Mungkin ngelihat-ngelihat kebudayaan atau ngelihat apapun yang ada di provinsi lain ya Daerah lain teman-teman ya Jadi gue masih ingat banget waktu itu bulan Maret kalau gak salah gue Jadi kita ada rencana study tournya itu bulan April Dimana kita tuh udah happy banget Jadi kami itu ada teman yang bener-bener deket itu waktu itu ada 8 orang 4 cowok dan 4 cewek Jadi kita itu udah excited banget buat pergi jalan-jalan Sebenarnya kita pikirkan tuh jalan-jalan Makan-makan sama ya hangout sama teman-teman ya Dan study tournya itu bulan April Jadi kita tuh udah siapin diri Kita udah belanja baju bareng Kita udah cari pokoknya apapun Yang ingin dibawa kesana Oke Nah akhirnya pada saat itu Tiba lah saat yang kita mau berangkat Akhirnya bulannya udah lewat Ternyata seminggu sebelum berangkat Dibatalin teman-teman ya Jadi dibatalkan secara sepihak oleh pihak sekolah Karena alasannya waktu itu Apa ya waktu itu Gue agak lupa sih Pokoknya dibatalin deh teman-teman ya Dan kita tuh semua kecewa banget Kecewa berat Dan akhirnya Kita Kita kumpul bersama Kita diskusi Kita pengen banget jalan-jalan Pada waktu itu memang itu tuh libur guys ya Libur karena Karena apa gitu Kalau gak salah gue Kalau gak sekolah Sekolah lagi dalam masa perbaikan Atau gimana gitu Pokoknya itu ada libur selama 4 hari ya Jadi Jumat, Sabtu, Minggu Libur Nah senennya sih gak libur Jadi Cuman karena waktu itu Masa ditur Senennya juga diliburin Harusnya Tapi karena gak jadi Jadi Jumat, Sabtu Jumat, Sabtu, Minggunya aja yang libur teman-teman Jadi Kita berkumpul Kita bertemu bersama Pada waktu itu Kita mutusin untuk berangkat sendiri Dengan biaya sendiri teman-teman ya Jadi kita mau Nyewa satu bus gitu Untuk pergi teman-teman ya Jadi Waktu itu Akhirnya kita mau mengajak Siapa aja yang mau pergi Dari grup yang batal ini Akhirnya waktu itu Terkumpul lah Ada 15 orang teman-teman ya 15 orang waktu itu Setuju untuk Sewa bus Kita pergi bersama Jumat, Sabtu, Minggu Minggunya kita pulang gitu ya teman-teman ya Jadi Kita waktu itu udah nyewa bus Satu Kita dengan perjalanan yang sangat gembira banget Kita akhirnya Berangkat Pergi ke sana Dan kebetulan salah satu teman gue Dia punya kenalan Bapaknya sih lebih tepatnya Punya kenalan Akan hotel di sana teman-teman ya Jadi kita serahkannya semua sama dia gitu ya Pokoknya dia yang ngurusin Kita cuma Kumpulin uang Untuk kasih ke dia Untuk biaya hotelnya Oke Dan gue gak bisa sebutin Gue tau persis nama hotelnya apa Ini masih seputar ceritanya nih Tentang di hotel nih teman-teman ya Jadi itu kita berangkat Perjalanan lebih kurang Dari Pekanbaru Sampai ke Bukit Tinggi itu Lebih kurang 5 jaman Dari sini sampai ke Payakumbu itu 3,5 jam Dari Payakumbu Sampai ke Bukit Tinggi itu Lebih kurang Makan waktu 1,5 jam lah teman-teman ya Selama perjalanan aman Kita happy banget Ketawa-ketawa Kita Wah pokoknya ada yang tidur Ada yang nyanyi Ada yang denger musik Ada yang baca komik Seperti biasa teman-teman ya Ada yang ketawa-cekikikan Ketawa-ketawa Kita cerita-cerita Nah jadi akhirnya setelah Perjalanan lebih kurang 5,5 jam itu Kita sampai di sebuah hotel Yang sudah dipesankan oleh Ayah teman saya Teman-teman ya Inisial depannya Hurufnya P Kalian yang orang sumber Pasti tau P Belakangnya O Nah kalau kalian orang sumber Kalian pasti udah tau Itu hotel apa Tapi ini demi Demi karena gue berbicara depan publik Jadi gue gak mungkin Menjelekkan hotel orang Cuman kita kasih inisial saja ya Jadi akhirnya kita sampai Itu pertama kalinya Kita pas sampai itu Dia hotelnya agak Di bukit gitu ya teman-teman ya Jadi masih deket dengan kota Dia naik ke atas bukit Begitu ada hotel Nah hotelnya itu Kalau kita lihat tuh Wah bagian anak sekolah tuh Wah keren banget nih hotel deh Terus kota bukit tinggi itu kan Dingin ya teman-teman ya Dia kayak Kalau kalian tuh ke puncak Atau pergi ke Lembang gitu Kalau di Bandung Nah dingin-dingin kayak gitu kotanya Enak Kita udah excited banget Kita pengen makan Jadi kita waktu itu Sewa 2 kamar Aduh sorry Jadi yang dari 15 orang ini Yang kami berdelapan Itu sewa 2 kamar 4 cewek 4 cowok Yang 7 orang lainnya itu Ada 2 kamar lagi Jadi yang 7 orang lagi itu 2 cewek 5 cowok lagi Berarti total cewek yang ada tuh Ada 6 orang Sementara cowoknya ada 4 tambah 5 9 9 lebih kurang Dia kan 15 Kami berdelapan 8 tambah 7 7 orang 5 9 Ya bener 9 laki-laki Dan 6 cewek Ya Jadi Kita akhirnya Waktu itu kita udah Sampai di hotel Hotelnya cukup Tua Kita sebenarnya pernah Waktu sebelum lagi kita Perjalanan ke dalam bus itu Itu gue sempat nanya gitu loh Temen-temen ada yang nanya gitu Hotel kita apa sih? Hotel ini gitu Lah Bukannya hotel itu Angker ya? Nah Jadi Temen-temen gue ini Punya ide busuk gitu loh temen-temen Pengen gangguin cewek Namanya masih sekolah Masih nakal ya temen-temen ya Kalau ngeliat cewek teriak-teriak tuh Kayaknya mereka seneng aja gitu Nah jadi gue masih itu Yuk kita bikin sana buat Nakut-takutin cewek Hotel ini kebetulan Punya cerita angker nih Punya cerita nih Angker Kita kan gak Kita kan gak takut ya Kita namanya masih muda Masih rame lagi gitu kan Kita gak takut Nah Jadi Temen gue ini ada satu orang tuh Wah dia tuh bener-bener Usil banget deh temen-temen ya Jadi kita sampai di hotel itu Gue sebenernya udah punya vibe Gak enak pas masuk hotel itu Cuman Ya seperti biasa lah Liburan rame-rame Apa sih yang harus ditakutin gitu ya Lagian juga hotelnya Di kota gitu kan Kita mikirnya Jadi akhirnya kita masuk ke kamar Kita istirahat dulu Kita istirahat dulu Nah temen gue udah mulai punya Rencana busuk nih temen-temen ya Jadi dia udah mulai ngajakin Kita untuk Ngerjain cewek-cewek Temen-temen ya Jadi dia itu Nyiapin kayak Jadi kita Kita tuh Kita bertujuan untuk Menakuti Cewek-cewek ya Bikin-bikin takut Temen-temen ya Nah Akhirnya kita susun rencana Jadi siang itu kita pergi makan Jadi habis makan Karena hari pertama kami sampai itu Semuanya udah kelelahan Jadi kami cuma pergi makan Habis itu pulang balik hotel temen-temen ya Nah di hotel itu temen gue udah mulai tuh Dengan rencananya Dia sembunyi di balik gorden Jadi dia masuk Jadi karena hotelnya itu Antara kamar satu dan kamar sebelah itu bisa dipanjat Dia manjat ke sebelah Wah kita udah mikir tuh Wah ini kalau misalnya dia ngintip nih kurang asem juga nih Ini ngintip sendirian ya gitu ya Cerita masuk gue ya Tapi enggak Jadi dia tuh masuknya tuh bener-bener Berasa kita masuk duluan yang cewek-cewek itu baru mau masuk ke kamar gitu Jadi Belum sempat ngapa-ngapain lah Istilahnya dia langsung lari Langsung sembunyi ke itu Langsung mau diteriakin gitu loh Kayak dikagetin gitu kan Nah jadi pas itu Rencana yang pertama berhasil temen-temen Jadi pas cewek buka pintu Dia langsung udah pake Udah pake Di balik Di balik gorden gitu Udah Kayak hantu gitu Kera gitu kan Teriak lah cewek-cewek itu semua kan Kesel semuanya Kesel 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 semuanya Nah Terus akhirnya cerita ini mulai berlanjut temen-temen ya Ini mulai malam ya Mulai malam kita kan namanya Kalau ngumpul bareng Kita tuh tidurnya pasti begadang semua Nah Jadi ada satu cewek Inisialnya anggap aja A Ya Jadi kita semua lagi nongkrong di depan Di teras Di pekarangannya Di cewek A ini mandi sendirian temen-temen Mandi sendirian Nah Pas kebetulan waktu itu Gue ngelewat Gue mau ke kamar Gue mau ambil jaket Karena dingin temen-temen ya Terus gue ngedenger Dia teriak Teriak gitu kan Terus Karena itu gue langsung ke door pintunya Ada apa? Ada apa? Terus gue bilang gitu ya Terus dia bilang Ada orang Gue merasakan Gue lagi mandi nih Ren katanya Tapi gue ngerasa ada orang yang berdiri di belakang gue Terus ada yang ngetok-netok pintu kamar mandi gue Lah kan gue di luar Kan lu cewek Lu kan di kunci sendiri Lu kunci sendiri pintunya Gak mungkin ada orang Oh ya mungkin perasangkanya aja Yaudah-udah Gue tungguin deh Gue bilang gitu Gue tunggu di depan kamar Gue tungguin deh selesai Akhirnya kita ngumpul bareng temen-temen ya Nah habis waktu itu Temen gue yang bandel ini Punya ide lagi temen-temen ya Ide nya ekstrim banget Dia mau ngagetin Di balik pintu kamar mandinya cewek Jadi entah kenapa Entah kenapa Gue menyetujui hal itu temen-temen Entahlah ingin merasa gaul Entahlah ingin merasa apa Gue menyetujui rencana itu Jadi Jadi pas cewek-cewek masih di luar Kita udah duluan Masuk ke dalam kamar kita Manjat Terus kita masuk ke kamar mandinya temen-temen Karena kacanya tidak di kunci ya Nah jadi Kita manjat Masuk ke dalam kamar mandi Kita mengurung diri di dalam kamar mandi temen-temen ya Dengan harapan Ini iseng banget ya temen-temen Wah ini parah banget ya Tapi kalian yang berpikir kami Gue punya tujuan mengintip ya Meskipun ada atau engga Ya tapi istilahnya kami udah tau prediksi Kalau dulu tuh Karena cewek itu berempat Gak mungkin langsung main buka baju aja ya temen-temen ya Jadi Pasti buka bajunya di kamar mandi gitu Jadi kan sebelum itu kita udah prediksi Ah gak mungkin Kalau dia bukakah pintu kamar mandi Dalam keadaan Gak pake baju ya Jadi waktu itu kita mengurung diri Di dalam kamar mandinya Gue bertiga Nolak salah gue Perasaan gue gak enak banget Sama kamar cewek itu temen-temen ya Setelah mendengar yang kemarin cerita itu Gue agak Agak parnoan sedikit Tapi kita masuk di dalam itu bertiga Terus waktu itu kita nunggu Terus yang cewek itu Cewek-cewek itu belum masuk kamar Lama banget Karena kan kalau buka pintu Kita bisa ngedenger ya temen-temen ya Kita bisa ngedenger Kalau cewek-cewek itu buka pintu Kita nunggu ada kali lebih kurang Hampir setengah jam Dan tidak satu orang pun masuk Temen-temen ya Kita udah mulai bosen Dan kita Terus kita udah mulai berpikir Apa kita batalin aja Rencana kita ya Terus dalam Ini kata temen gue yang satu itu Udah gak usah dibatalin Kita tunggu aja Seru tau katanya Yaudah Akhirnya kita nunggu lagi disana Lebih kurang 5 menit kemudian 5 menit setelah itu Kita mendengar pintu itu dibuka temen-temen Pintu kamar itu dibuka Tapi kita anehnya tidak mendengar Suara cewek lagi ngobrol-ngobrol gitu ya Aneh banget Dan kita gak Mikir gitu loh temen-temen Gue baru kepikir tuh setelah Setelah kejadian ini gitu Akhirnya Ini udah ada mangsa nih Ada target Gitu ya Jadi kita matiin lampu Matiin lampu Kamar mandi Kita nunggu mau nyergap gitu temen-temen ya Usil banget Usil banget Gue akui Usil banget Tapi anehnya Gak ada suara orang yang ngobrol-ngobrol sama sekali Dan Kayak ya cuman Kayak orang buka pintu Tapi gak tau kapan dia mau masuk kamar mandi Dan yang anehnya itu adalah Tiba-tiba kamar mandi itu Mulai Beruap ya Seperti kalau kita buka air panas itu Ada uap-uap gitu ya Uap-uap tipis gitu Temen gue ngomong Weh Lu buka air panas ya Enggak Enggak ada gue gak buka Tapi kok mulai pengap ya disini ya Nah abis itu mulai-mulai pengap Akhirnya Kok orang ini gak masuk-masuk nih Si cewek-cewek ini kok gak masuk nih Akhirnya kita putusin Kita nyalain lampu aja temen-temen Kita mau keluar Nah pas mau keluar itu Pintunya gak bisa dibuka temen-temen Wah Gak lucu nih Kita kayaknya ketahuan Kita di dalam mau nih Kita gak bisa keluar Nah tiba-tiba itu temen-temen Buluk-buluk gue merinding Astaga Itu dari kaca Jadi dia di jendela Jadi di kamar mandi itu ada kaca Dimana kaca itu sudah tertutup Uap semua Dan disana tiba-tiba Ada tulisan temen-temen ya Aku Wah itu gue Temen gue yang pertama kali ngelihat Dia ngelihat di kaca Woy siapa yang tulis ini Anjing Gitu-gitu-gitu lah ya Ini siapa Ini siapa Ada tulisan aku temen-temen Tapi akunya itu bukan rapi ya temen-temen ya Dia lebih kayak berupa Kalian tau kan kalau uap Itu dia kalau ditulis Kan ada bagian yang beruap Ada bagian yang jelas kan Berupa jadi tulisan kan Tapi tulisannya itu Kurufnya itu bukan rapi ya temen-temen Temen-temen yang gak rapi ya Lebih kayak ke abstrak Tapi membentuk kata aku temen-temen ya Terus kita Gue udah ngerinding banget disana gitu ya Udah ngerinding banget Terus temen gue yang satu lagi nih Dia memang agak pemberani ya Dibilangnya Ah paling lu Ini lu nih Ren Kerjaan lu nih Mau nak-nakutin kita nih Nggak lucu lu Katanya gitu Terus gue bilang Sumpah Sumpah demi apapun Gue gak ada nulis Gue gak ada deket sama sekali sama cermin Gue bilang Gue dari tadi kan di belakang lu Gue bilang gitu Terus temen gue yang satu lagi Ini udah ketakutan banget temen-temen Jadi dia bilang Udah lah kita keluar aja Keluar aja Nah Terus Pada saat itu gue udah punya Kan karena gue punya Dari diri kecil gue udah punya Agak punya indera gitu Gue ngerasa memang Di dalam kamar mandi itu Ada yang Ngawasin temen-temen ya Dimana tuh Sosoknya tuh Perempuan Dan Oh ini serem banget sumpah Jadi gue waktu itu Gue gak ngeliat sih Belum ngeliat ya Jadi Temen gue yang ketakutan tadi Semakin kita takut kan Semakin dia Bisa keliatan ya Sama orang yang ketakutan banget ya Dia ngeliat tuh Dari atas Langit-langit itu Ada rambut Menjulur ke bawah Wah Wah anjim Terbaat Dan akhirnya Kita Kita panik Dia teriak Dia panik Dia langsung berusaha Untuk buka pintu Dan akhirnya pintunya kebuka Dia lari temen-temen Terpontang panting Lari balik ke kamar kita Temen-temennya Dan dimana kita ngikutin gitu Kenapa lu Ada apa Ada rambut Kita tanya di dalam Kaman-kaman itu Astaga Gue Gue memang Gue memang ada ngerasa gitu ya Tapi temen gue yang satu ini Masih ketawa-ketawa aja Dia gak Dia gak percaya temen-temen ya Dia gak percaya Nah akhirnya Kita bertiga berkumpul Kita keluar Kita nyari Kita nyari temen-temen kita yang lain Pada dimana Ternyata mereka itu lagi nongkrong Beli nasi bungkus Mereka itu duduk di pekarangan sana Temen-temen ya Jadi belum ada yang balik memang Terus kita nanya Wih Ini tadi ada yang masuk kamar Cewek-cewek gak Terus cewek-cewek bilang Ngapain lu Ini Lu parah lu Katanya lu mau ngintip-ngintip kita ya Gini-gini Gak dengar dulu ceritanya Kita memang niatnya mau ngagetin Lu pada Tapi Ada yang buka pintu tadi Gak ada Kita satu pun Gak ada yang masuk ke kamar Katanya mereka Lah terus siapa yang masuk kamar Gue bilang Kita-kita bilang Gak tau Kita dari tadi ngumpul disini Banyak saksinya gini Kita nongkrong disini Gak ada yang masuk kamar Katanya Wah itu udah mulai aneh Itu temen-temen Udah mulai aneh banget ya Itu udah mulai Gak masuk akal itu Soalnya kita semua bertiga tuh Ngedenger ada orang Buka pintu Dan pintu itu dikunci Terus ada yang kunci kita Gitu gue bilang Gak ada Gak ada satupun orang Yang masuk ke kamar Kita semua disini Wah itu gue udah ngerinding banget Temen gue yang tadi udah mulai diem Yang pemberani ini Terus akhirnya Temen gue yang satu lagi Yang penakut Yang tadi udah ketakutan ini Ceritain ke mereka Dia ngelihat ada yang Rambut panjang Segala macem Itu cewek-cewek udah mulai Udah mulai serem Itu sudah tidak berani Untuk Masuk kamar sendirian Atau segala macem Nah Esokan harinya Kita tidur aja Akhirnya mau gak mau Mereka tidur rame-rame Buka lampu yang cewek-cewek Kita tidur seperti biasa Besok paginya Itu Apa ya temen-temen Pas hari siangnya itu Gak ada terjadi apa-apa Udah aman-aman aja Pas malam Jadi besoknya kita udah mau pulang Temen-temen ya Hari minggu ya Kan sudah sampai hari Jumat Sabtu Minggu ya Besoknya kita mau pulang Nah besoknya kita mau pulang Akhirnya kita nongkrong Di depan lagi Kita gak berani di dalam kamar Kita gak berani di dalam kamar Apa Apa namanya Gak berani di dalam kamar Kita nongkrong rame-rame Sampai malam Gue masih inget banget Itu pukul sebelasan gitu temen-temen ya Pukul sebelasan Temen gue yang pemberani ini Yang awalnya tukang iseng ini Mau ke WC temen-temen ya Karena dia gak berani juga Akhirnya dia pun gak berani temen-temen Untuk balik ke kamar Untuk pergi kencing Jadi di depan situ tuh ada Toilet Umum ya Jadi kayak di sebelah restorannya itu Ada toiletnya Jadi dia pergi ke toilet itu Pas dibalik toilet itu Dia lari Tiba-tiba Teriak-teriak Lari ke arah kita Belum sempat Naikin celana temen-temen ya Belum sempat nih Baru pake Daleman doang Dia lari Katanya dia ngelihat Pocong guys Lompat-lompat Di belakang dia Itu sih goblok sih Disitu kita udah merinding semua Karena dia Kita tau dia tuh pemberani banget ya Jadi dia tuh anak badung banget Jadi kita udah mulai merinding banget Kita udah gak sanggup lagi Maksudnya tuh Kalau bisa Satu semuanya Cewek cowok itu berkumpul Satu kamar tidur bareng Gak apa-apa deh Ngegabruk Yang penting Rame gitu ya temen-temen ya Yang penting rame Nah akhirnya Kita cerita sampai Mulai subuh Itu jam-jam 2 Jam 3 Karena kita gak ada yang berani Untuk tidur Akhirnya Kita akhirnya Mutusin untuk tidur Bareng Di kamar Cewek Jadi semuanya masuk Ke kamar cewek ya 15-15 orangnya Semuanya Takut semuanya Tidur di kamar cewek Terus gue bilang Ini kamar cewek Paling angker loh Gue bilang Ya tapi Barang-barang kita disini Pokoknya kita maunya disini Katanya Soalnya memang kebetulan Kamar cewek ukurannya Lebih besar ya temen-temen ya Memang dia sama ukuran Tapi agak besar sedikit Penempatan ruangannya Masih lebih oke Yang kamar cewek Nah jadi 15-15 nya kita tidur disana Nah mulai malam itu Malam terakhir itu Gue Udah mulai merinding-berinding berat Dan gue ngomong gitu Bro Malam ini kayaknya kita gak bisa tidur deh bro Udah tidur aja Udah katanya gitu Kayak kita rame banget disini Ini masih banyak juga Tapi akhirnya sekitar Setengah jam kemudian Satu persatu udah mulai capek temen-temen Udah mulai ketiduran semua Tinggal gue sendiri Tinggal gue sendiri Dimana posisinya gue tuh udah mulai Sesa kencing juga temen-temen ya Gue pengen kencing Tapi gue takut Gimana ini Aduh Tapi gue bilang akhirnya gue putusin Gue gak mungkin nahan air kencing gue Jadi gue pergi ke WC temen-temen ya WC yang paling serem itu Tapi posisinya pintunya gue buka Gue gak peduli Ada orang mau ngintip gue Terserah gue mau kencing Jadi gue buka aja pintunya Gue buka semua lampunya Terus Gue kencing aja gitu temen-temen ya Kencing aja temen-temen Pas gue kencing itu Ada yang beginiin leher gue temen-temen Waduh itu gue bener-bener Aduh Gak kuat Gue teriak temen-temen Sampai akhirnya semua 15 orang itu bangun Dan akhirnya Gue ceritain ada yang beginiin leher gue Itu semuanya gak ada yang Gak ada yang bisa tidur hari itu juga temen-temen Akhirnya kita begadang semalaman Sampai akhirnya kita keluar dari hotel itu Dan kita tidur semuanya di dalam bus Sampai gue pulang Oke Itu pengalaman gue sih temen-temen Gue gak tau ceritanya Kalau kalian menurut kalian mengada-ngada Soalnya ini ceritanya gue reka ulang Udah lumayan lama ya Jaman gue sekolah itu lumayan lama banget Tapi kira-kira ceritanya seperti ini Jadi kalau kalian misalnya Jadi ceritanya itu aja temen-temen Itu aja sih Kita mengalami gangguan-gangguan Di dalam hotel tersebut Temen-temen ya Jadi Hotel itu memang agak angker Karena ada banyak bencana dan segala macemnya Gue rasa kalau bagi kalian yang enjoy dengan cerita gue Jangan lupa untuk hit the like-nya Dan di subscribe Cerita gue masih paling ada satu lagi sih Tapi mungkin Kalau bisa gue rilis di minggu depan Kalau enggak ya di lain waktu temen-temen ya Tapi kalau kalian setuju Nanti kita bikin satu cerita lagi ya Kalau gitu temen-temen Terserah kalian Saya tujuan saya berserita Hanya untuk menghibur saja Untuk mengetahui Kenapa sih sebenarnya Bang Randy tuh Enggak suka banget Main game horror Kenapa Dan gue tuh Enggak suka dikagetin banget orangnya Jadi cerita-cerita yang gue alamin Seperti ini Sedikit gue sharing Ya supaya kalian juga mengetahui Atau Ya sekedar untuk berbagi saja Temen-temen ya Terserah kalian Mau percaya atau tidak Semuanya saya serahkan pada kalian Tapi demikian ada halnya Yang saya ceritakan ini Sesuai dengan apa adanya Yang gue alamin So Terima kasih semuanya Yang udah nonton Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Dan Yau Bye-bye Sub indo by broth3rmax